Dan jumpa lagi dengan saya, kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting booting pada laptop Acer Setting booting agar bootingnya ke USB Plastisk Contoh misalkan saya mempunyai USB Bootable Windows dan saya akan setting bootingnya agar ke USB Plastisk Windows yang saya miliki Contohnya ini, kita colokan dulu USB Bootable Windowsnya Dalam keadaan mati laptopnya, silakan hidupkan menggunakan tombol power Lalu silakan tekan-tekan tombol F2, kita akan masuk ke BIOS Dan untuk laptop Acer sendiri, boot menunya harus kita aktifkan melalui BIOS Maka kita masuk BIOS dulu dengan cara menekan F2 Setelah masuk BIOS, kita arahkan ke menu main Lalu silakan pada bagian F12 boot menu, kita ubah disable menjadi enable Dengan cara tekan enter, lalu pilih enable untuk menghidupkannya Selanjutnya apa? Selanjutnya simpan pengaturan BIOSnya menggunakan atau tekan F10 di keyboard Lalu yes atau klik enter Tekan enter ya, seperti ini Selanjutnya langsung tekan-tekan F12 ya Agar masuk ke menu boot, menu pilihan booting Nah disini ada pilihan mau booting ke Windows atau mau booting ke USB HDD atau Plastisk Contoh kita mau booting ke USB Bootable ya Kita arahkan pakai keyboard, arah bawah Selanjutnya langsung enter untuk memilihnya Nah ketika di enter, laptopnya akan booting dan otomatis dia akan bootingnya ke USB Bootable Sesuai keinginan kita, sesuai yang kita pilih Kayak gitu teman-teman ya Cara setting BIOS, cara setting boot menu pada laptop Acer Bisa teman-teman terapkan di laptop Acer masing-masing ya Mungkin infonya sangat receh banget Sangat nggak bermanfaat banget Tapi nggak apa-apa, saya upload saja Siapa tahu ada yang membutuhkan Oke teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja Jangan lupa like subscribe channelnya ya Agar channelnya bisa lebih rame lagi Hingga sepi ya Cukup segian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.